Intro Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga sukacita Allah terus mengalir dan dirasakan oleh kita semua dari hari ke hari Bapak Ibu yang terkasih, Sabtu 9 Desember 2023 kemarin siang Hingga sore hari banyak tempat di Bandung diguyur hujan Dan ketika hujan turun, saya berada di rumah makan bersama beberapa guru sekolah minggu Pada hari itu kami akan pergi ke satu tempat, tetapi sebelum itu kami makan bersama Pada hari itu kami makan lodeh Sayuran yang tidak terlalu saya senangi ketika saya masih kecil Ketika Ibu saya memasak sayur lodeh, saya ingat betul saya tidak terlalu bersemangat untuk makan Dan waktu saya untuk menghabiskan makanan itu menjadi lebih lama dibandingkan biasanya Tetapi seiring bertambahnya waktu, saya pada akhirnya bisa menerima sayur lodeh dengan lebih baik dibanding sebelumnya Meskipun bukan menjadi makanan favorit bagi saya sendiri Dan kemarin ketika kami berhenti di tempat makan Yang menarik ialah justru makanan utama yang dijual oleh rumah makan tersebut adalah sayur lodeh Tentu saya tidak memiliki ekspektasi apapun Ketika saya mencoba kuah tersebut, entah mengapa rasanya langsung mengingatkan kepada saya Masakah ibu saya di rumah? Entah kenapa rasanya hari itu sayur lodeh menjadi sayur yang sangat enak sekali Rasanya belum pernah ada perasaan senang ketika saya memakan sayur lodeh Tetapi menariknya hari itu saya menjadi senang sekali Perasaan yang senang hari itu mengingatkan saya kepada satu quotes yang berbunyi demikian Semakin bertambahnya usia, rasanya semakin banyak yang lebih bisa kita refleksikan di dalam kehidupan kita Ketika dahulu masih kecil banyak hal yang kita lalui begitu saja Dan tampaknya biasa-biasa saja atau bahkan tidak kita senangi Akan tetapi saat ini ketika kita semakin dewasa Kita semakin sadar bahwa banyak hal yang kita lalui adalah momen yang menyenangkan Dan bahkan kita rindu mengingatnya Mengingat momen-momen tersebut marilah kita juga mengingat firman Tuhan Yang tertulis di dalam 1 Thessalonica 5 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18 yang berbunyi demikian Bersuka citalah, senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu Ayat ini mengingatkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal Dan saya pun diingatkan untuk mengucap syukur atas segala hal Dan yang terkecil ialah sayur lodeh Sayur lodeh yang saya makan di siang hari ketika hujan Tampak kecil dan sederhana Namun ada momen baik yang tercipta dan membawa kita untuk mengingat kepada Tuhan Dan mau mengucap syukur karenanya Karena kita masih diingat akan momen yang berharga di tengah banyaknya pekerjaan Sebuah momen kecil yang berharga yang bisa dibagikan oleh Bapak Ibu Yang membuat kita mengingat bersama-sama untuk bersyukur Dan sekarang yang menjadi pertanyaan refleksi buat kita ialah Momen berharga apa yang membuat Bapak Ibu dan Saudara sekalian Menjadi momen tersebut menjadikan hal yang untuk patut disyukuri kepada Tuhan Mari kita refleksikan bersama-sama Karena hal yang terjadi pada Bapak Ibu sekalian Bisa jadi menjadi momen yang membahagiakan dan diingat terus Dan kita mau merefleksikannya bersama di hari menjelang akhir tahun ini Selamat mengingat dan menciptakan momen yang berharga di dalam hidup Bapak Ibu dan Saudara sekalian Tuhan Yesus memberkati kita Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati